selamat menikmati 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 kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu jiwamu dan maksudnya akal budimu kalau kita ekstrim, kita akan lakukan itu dan berdoa lah untuk orang yang menyakiti kamu kalau kita ekstrim, makanya kita ekstrim ke dalam kekristian, kita lakuin apa yang Tuhan isusur, dan this is the best kalau menurut gue, kalau kita bisa menjadi ekstrim tanpa perlu kita menjadi fanatik dalam arti kita gampang tersinggung dalam arti gampang tersinggung ataupun terlalu radikal, karena terlalu radikal jadi kayak tukang kantu kredit, takutnya nanti malah bukannya kita menangkan tapi jadinya memaksakan, maksudnya kan Tuhan gak pernah memaksakan orang, Tuhan Yesus gak pernah, kenapa kita harus memaksakan itu sih kalau yang gue liat, kalau menurut lo sendiri gimana kalau kita radikalis menurut gue sih radikalisme kalau di kristian, yang gue liat sekarang sih mungkin gak dalam bentuk kekerasan ya, I don't know apakah ada terjadi tapi gue sih jarang dikati berita ya cuman mungkin yang paling sering terjadi itu, kalau menurut gue radikalisme kristian tuh, lebih ke kepada ini, kayak eksklusifitas gitu jadi dia mungkin dia benar-benar merasa bahwa dia sebagai kristian hanya dia yang masuk surga mungkin memang kita percaya bahwa Yesus itu selalu di jalan ya cuman kan bukan nanti kita merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain nah ini orang-orang yang ada dikati kira-kira dia benar-benar membedakan menganggap bahwa diri dia lebih lebih bermilai orang-orang lain tuh kayak dianggap kafir gitu orang-orang lain anggapnya gak tau apa-apa bodoh dan segala macam itu yang gue radikal yang gak baik sih yang sampai kita akhirnya karena kita bersama kristian akhirnya kita gak mau temenan sama orang-orang yang membedakan kalau kita punya usaha-usaha gitu ya atau gak kita gak mau terima orang-orang yang bersama kristian itu yang gak baik sih karena menurut gue terlepas daripada apa yang kita percaya maksud gue gue percaya bahwa Yesus itu datang ke bumi yang menembus untuk menembus selesai semua orang ya walaupun gak semua orang mau menerima kasih katanya tersebut ya kenebusan betul bukan kenebus buat semua orang jadi itu yang kita juga perlu pelajari bahwa ya dalam hal mengasih itu mengasih semua orang gitu jangan cuma jangan jangan dipikir bahwa mengasih semua itu artinya mengasih semua orang kristian karena kita jelas banget ya pas ada yang nanya sama Tuhan Yesus siapakah sama aku ya itu contoh orang Samaria orang Samaria the enemy daripada orang Israel pada waktu itu jadi menurut gue kayak betul itu sih yang perlu menurut gue kebanyakan legalisme di kristian saat ini itu sih eksklusivitas eksklusivitas ya wow padahal menurut gue ini harus jadi satu hal yang perlu kita sadari juga bahwa itu sih menurut gue ada satu ayat yang paling radikal di dalam alkitab itu adalah menurut gue adalah ya itu sih love your enemy sih jadi kayak kasihilah musuhmu itu menurut gue ayat yang paling radikal sih karena menurut gue sama gue pelajari agama-agama ya gue gak pernah mempelajari suatu agama yang mengajarkan mengenai itu mengasih musuhmu biasanya ya paling ya berdamai dengan musuhmu atau enggak ya berbuat baik lah ya karma gitu ya tapi ini bener-bener love gitu love itu bener-bener karena love itu bukan cuma seder feeling kalau menurut gue ya karena kalau kayak gitu kan mungkin hari ini lu bisa pahamin besok mungkin besi lagi tapi kayak bicara mengenai love itu komitmen sih gitu bagaimana lu tiap hari berusaha untuk tetap mengasih dia terlepas apapun yang diakukan itu radikal banget jadi menurut gue kita sebagai orang Kristen menurut gue ya satu visi itu sih kita jangan kalau mau radikal radikal dalam hal itu jangan radikal dalam hal akhirnya malah membeda-bedakan bagi kita mengasih sama gitu sih divisif ya jadinya bener-bener oh iya tar gue mau nanya nih sebelum maksudnya sebelum lu nanya gue maksudnya gue mau nanya dulu kalau soal eksklusivitas ya ini gue sempat berpikir sih contohnya ya gue akan ambil contoh misalnya gue adalah anak Gandhi Gandhi itu sosok yang baik loh luar biasa baik tapi kita sama-sama tahu bahwa karena ada satu pendeta dua pendeta yang juga sama seperti kayak lu bilang bahwa dia juga pendeta ini eksklusif dia bilang bahwa ketika Gandhi berdoa mereka berkata bahwa udah gak usah doa gitu percuma doa lu juga gak akan didengar akhirnya si Gandhi bilang dia bilang gue suka Yesus tapi gue gak suka Kristen karena orang Kristen ngomong kayak gitu nah ini mungkin kalau kita lihat dari segi Bible doktrin maka kita akan ngomong ya lu bukan Kristen lu gak mau terima Kristen lu gak mau terima Yesus lu cuma suka Kristus ya artinya mungkin dia gak gue gak tau dia selamat tapi gimana kalau seandainya nih gue nih adalah orang misalnya gue favorite banget Gandhi dan gue nanya ke lu gue mau nanya dong gitu kalau om Gandhi misalnya om Gandhi tuh dia masuk ke suka gak nah apa yang kita bisa jawab sih maksudnya supaya kita gak bikin terlalu eksklusif tapi di satu sisi kita juga speak the truth in love apa yang lu akan jawab ya ya yang pasti sih gue gak akan langsung jawab direct ya kayak yang si pendeta jadi pertama mungkin gue perlu mengepenalkan lu mengenai Yesus ke dalam bahwa pertama kita tau siapa sih Yesus dan sebenarnya kenapa sih kita percaya Yesus dan dari situ karena menurut gue gini kalau kita ngomongin mengenai kayak Yesus bilang tapi Yesus sih bilang dia satu-satunya jalan ya jadi kalau aneh-aneh percaya sama dia ya mungkin gak akan selamat nah tapi kan orang kadang orang yang luar gak tau tapi siapa Yesus bisa-bisa ngomong kayak gitu jadi kan kadang-kadang itu yang akhirnya membuat orang udah keburuan ilfil gitu lah ya karena dia dia sebelum tau Yesus dia udah cuma dengerin kalimatnya doang wah Yesus ini ini banget nih milih-milih banget dan segala macem jadi ya kita perlu perlukan dulu sih awal-awalnya kenapa sih Yesus itu perlu turun ke bumi gitu bahwa ya kita percaya misalkan adalah karena ya gak ada perbuatan baik yang bisa mendapatkan manusia gitu bahwa manusia sebaik apapun yang gak bisa masuk ke surga gitu karena surga tapi begini kalau kalau gue nanya give me one word misalnya lo ketemu dengan orang yang hanya butuh misalnya kayak gue pernah sejarah juga tentang ada anak kecil yang ngomong ke pop gitu maksudnya nanya apakah ayah gue masuk ke surga gak dan kita sama-sama tau bahwa ya pop ini ya dia berusaha bilang ke kerawat masuk ke surga gak bapak daripada anak yang bapak yang begitu mengasihi anak kayak gini mereka bilang masuk gitu cuman kalau kita lihat dari sisi ke doktrin kan balik lagi kayak tadi lo bilang bahwa Yesus satu-satunya jalan nah maksud gue tuh gimana sih kita menjawab ketika kita gak punya banyak waktu untuk menjelaskan misalnya tentang kekristenan kenapa nah maksud gue tuh ketika gue cuman pass by gitu gue sedih dan gue nanya gitu menurut gue bokap gue masuk ke surga gak sih misalnya ya bokap gue kan buddha juga nih misalnya bokap gue masuk ke surga gak gitu maksudnya gimana cara kita bisa menjawab pada mereka kita gak gak mau bohong juga tapi gimana caranya maksud gue gak mungkin kita ngomong gak men masuk neraka gak mungkin nah gimana cara kita bisa menghindari ataupun menjawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya dan tanpa menyakiti dia tanpa membuat kristat jadi eksklusif super eksklusif atau gimana gitu gimana lu ada ini idea menurut gue sih kalau memang masalahnya kita perlu tahu bahwa kalau memang dia sedang dalam pertanyaannya emosional ya emosional menurut gue jangan jawaban inteleksual yang tadi gue ngomong itu jawaban inteleksual which is mungkin you can save it for another another reason session lah ya iya karena menurut gue kalau pertanyaan emosional seperti itu ya pertama sih menurut gue kita coba tenangin dia dulu sih menurut gue ya mungkin gak perlu dijawab pada saat itu sih menurut gue ya karena ya pertama itu sih pertama maksud gue adalah dari sisi pemikiran dia juga belum bisa menangkep dan kedua yang menurut gue dia yang lagi butuhkan adalah makasih gitu tapi tapi kita juga gak bisa berbohong ya kita gak bisa demi menyenangkan dia kita bohongin dulu deh gak bisa juga menurut gue adalah hindari dulu sih gitu bisa bisa bilangnya nanti kita akan bahas lagi tapi ya kita fokusin kepada apa yang dia butuhkan saat itu sih kalau kalau gue misalnya kayak gitu ya jadi ya gak usah berikan jawaban yang pada saat itu gitu kalau gue ya i see oke kalau gitu sebelum ada lagi yang mau lu tanyain Tor atau ada lagi mau tambahin itu doang itu doang sih list pertanyaan gue jadi terpaksif pada itu semua ada yang mau tambahin gak deh gak ada sih Tor kayaknya cuma yang tadi aja yang gue nanyain sih cuman kalau gue nasar nih Tor kalau misalnya gue nih di posisi lu misalnya gue bilang misalnya Tuhan tahu yang terbaik itu buat lu itu salah gak kalau gue bilang gitu misalnya ada orang nanya gitu ya terus gue bilang bahwa gue percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk orang tua lu misalnya itu salah gak kalau gue ngomong kayak gitu biarpun kan kalau secara doktrin kita kita tahu kebenarannya gitu ya tapi boleh gak kalau kita berusaha menghindari dengan cara kayak gitu misalnya kayak gue percaya bahwa Tuhan yang tahu yang terbaik kalau kayak gitu apakah itu boleh dilakukan atau salah untuk diomongin sih supaya comfort kan tujuannya kalau menurut gue sebenarnya kalau balik lagi ke kalimat itu menurut gue sebenarnya kalimatnya juga ngambang kan sebenarnya itu kalimatnya juga lu pun gak memberikan jawaban atau tidak sebenarnya itu artinya jawabannya ya gue gak tahu sih cuman ya tegak ke Tuhan aja menurut gue sih yang gak masalah nih kalau dalam kondisi lagi bersedih emosional ya iya buat itu kan jawaban ngambang yang yes or no gitu sebenarnya menurut gue gak masalah karena kan yang untuk menenangkan juga gak masalah sih karena menurut gue agak justru kita gak fair juga ya orang lagi sedih terus kita memberikan kira kebenarannya itu jadinya the truth ya benar bitter betul so true wow wow udah Tor ada lagi mungkin itu dong oke mungkin kalau gitu kita closing aja ya karena udah cukup lama juga untuk teman-teman yang mungkin mau masukin topik baru atau mau nanya nanya-nanya ke Victor bisa dimana Tor bisa langsung ke Instagram ada dimana di atau bisa juga di at catataniman.id bisa juga di Instagram gue at denis.johan atau kalau misalnya kalian lebih suka nonton video bisa juga langsung ke Prisai Iman di subscribe jangan lupa karena setiap minggunya ada 3 video baru di Prisai Iman ya dan itu bagus-bagus banget gue sendiri juga nonton dan Victor itu mantep banget sih dia juga editnya luar biasa gitu ya dia penuh dengan niat lah oke begitu mungkin sampai disini dulu ya Tor ya denis juga ada channel youtube loh denis johan ya denis buat teman-teman yang suka Suka kitab-kitab wahyu kitab-kitab yang akhir jaman ya akhir jaman ya itu denis jadi bisa lihat ke sana ke politik juga denis suka bahas oke politik ya boleh gak tuh oh boleh ya kita udah pernah bahas ya politik oke begitu sampai disini dulu ya kita akhiri sampai disini dan mudah-mudahan kalian tetap aman dan dimanapun kalian berada Tuhan berkati dan sampai disini dulu sampai ketemu lagi di minggu depan see you and God bless God bless